Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indar Tanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Alah adalah nomor satu. Ayat Tafalan, Wahyu Pasal 4, Ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Begabaran pelajaran ini, Allah layak menerima penyembahan kita. Apakah Engkau pernah pindah ke sebuah kota atau tempat yang baru atau sebuah sekolah yang baru? Sebelum Engkau tiba di sana, pertanyaan-pertanyaan apakah yang ada di dalam pikiranmu? Apakah Engkau pernah memimpikan tentang kamar barumu? Pada kisah pelajaran kita saat ini, orang-orang Israel telah menghabiskan waktu mereka untuk tinggal di dalam tenda-tenda. Tetapi sekarang, di tepi tanah perjanjian, sedang menunggu perintah untuk mengemas barang mereka dan pindah. Musa berharap dia akan berangkat juga. Musa berdiri di sana, tegak dan tanpa gerakan. Udara segar di pagi hari mulai meniup kucun jubahnya. Tetapi, dia tidak memudulikannya. Matanya tertuju ke pergemahan-pergemahan anak-anak Israel yang bersebar di dataran di bawahnya. Selama 40 tahun, Allah telah menggunakan Musa untuk menuntun bangsa ini. Dia telah menuntun mereka melewati berbagai macam bahaya. Allah telah memberkati Musa dan menunjukkan banyak mujizat melalui dia. Laut merah telah terbagi dua dan bangsa itu bisa menyeberanginya. Dan air laut itu bersatu kembali tepat saat tentara Mesir sedang menyeberang. Satu kali di dalam bahaya, tongkat Musa memukul batu karang dan air bersih keluar dari batu karang tersebut. Musa menyesal telah memukul batu karang tersebut. Dia tahu bahwa Allah telah berkata bahwa dia hanya cukup mengatakan kepada batu karang itu, maka batu karang itu akan mengeluarkan air. Karena dia tidak menurut, Musa tidak akan menyeberang ke tanah perjanjian. Dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada bangsa Israel di seberang sungai Yordan. Pertama kali, Musa memohon kepada Allah. Ya Tuhan Allah, biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik. Tetapi Allah berkata dengan lembut, Cukup. Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Kita bisa baca dalam ulangan pasal 3 ayat 24-26. Musa menerima apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah memberikan satu penawaran kepada orang tua yang kecewa ini. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Kita bisa baca dalam ulangan pasal 3 ayat 27. Dengan sedih, Musa berdiri memandang tenda-tenda orang Israel. Umat kesayangannya baru saja bangun. Banyak dari mereka yang sangat rindu untuk menyeberang sungai Yordan. Tetapi banyak juga yang takut. Musa menggelengkan kepalanya dengan satu senyuman yang terkembang di bibirnya. Ini pasti adalah satu kelompok yang paling keras kepala di dunia. Dan dia mengasihi mereka, masing-masing dari mereka. Kemudian pisikan lembut Allah menyatakan kepada Musa apa yang harus dilakukan. Dia harus menulis buku kelima dari Alkitab yang kita sebut ulangan. Di dalam buku ini, dia akan menulis tentang mujizat-mujizat Allah dan kasih serta tuntunannya. Dia juga akan memasukkan sepuluh hukum di situ dan memberikan satu pesan untuk menolong umat Israel agar tetap setia dengan sahabat sejati mereka. Musa mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka satu kota yang sudah dibangun sebelumnya. Dia akan memberikan kepada mereka rumah yang penuh dengan hal yang baik. Allah akan menyediakan sumur yang tidak akan pernah kering bagi mereka. Dan kebun anggur dan pohon arah yang tidak mereka tanam. Yang Allah minta hanyalah agar mereka mengasihi dia. Tetapi anak-anak Israel mudah melupakan dari mana berkat-berkat itu berasal. Tetapi Musa mengetahuinya. Ingatlah untuk mengasihi Tuhan dengan sekenap hatimu dan jiwamu dan kekuatanmu. Dia mau berseru demikian. Jika mereka mau melakukannya, jika saja mereka mau menceritakan kepada orang lain hal itu, orang-orang itu akan tetap mengingat Tuhan. Anak-anak akan bertumbuh untuk mengenalnya jika saja mereka saling menceritakan kisah tentang mujizat-mujizatnya. Mereka harus membicarakan tentang Tuhan dan memujinya setiap hari. Di rumah, di tempat kerja, ketika mereka sedang mengadakan perjalanan dan ketika mereka sedang beristirahat. Itu yang harus mereka lakukan dan itu sangat mudah. Tetaplah mengasihi Allah, tetaplah ceritakan tentang dia. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!